Ayo kader demokrat sadar diri sedikit dong malu tahu diri karena musuhmu yang sebenarnya itu bukanlah ganjar pernovo tapi partai kebangkitan Nusantara atau PKN yang berpotensi untuk mengambil ceruk suara partai NT yang hanya 7,77% itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setan air, para penonton kanal youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Anjing sibuk menggonggong gajah. Demikianlah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bagaimana interaksi antara partai demokrat dengan PDI perjuangan saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa partai demokrat termasuk partai golongan menengah kebawah. Pasalnya pada pemilu 2019 yang lalu, partai ini hanya berada di urutan ketujuh dari sembilan parpol yang berhasil lolos kesenayan. Kalah sama Nasdem dan PKS. Sedangkan PDIP merupakan partai besar. Sejak pemilu 1999 hingga 2019 selalu masuk tiga besar partai dengan perolehan suara terbanyak. Bahkan, karena begitu digedayanya partai ini pernah tiga kali tercatat sebagai pemenang pemilu serta dua kadernya pernah menjadi orang nomor satu di negeri ini yakni Megawati Soekarno Putri dan Insinyur Haji Jokowi Dodo. Di samping itu, partai berlambang kepala banteng tersebut satu-satunya partai yang bisa mengusun capres sendiri lantaran perolehan suaranya melebihi ambang batas presidensial threshold 20 persen, yakni 22,26 persen. Jadi, kalau Demokrat kini susah minta ampun cari teman koalisi, maka PDIP kebalikannya. Sekarangpun, PDIP masih jadi partai penguasa kok. Artinya apa? Peluang untuk menjadi partai pemenang pemilu di tahun 2024 nanti masih terbuka lebar. Nah, dengan kondisi seperti ini, partai Demokrat sibuk menyerang PDIP. Seperti yang dilakukan oleh SBY ketika menuding PDIP melakukan kecurangan dengan mengupayakan agar pasangan capres atau cawapres yang maju di tahun 2024 nanti hanya dua pasang saja. Termasuk soal kenaikan harga BBM, juga dimanfaatkan oleh partai Demokrat untuk menghantam PDIP. Padahal jelas, saat SBY berkuasa dulu juga pernah melakukan hal yang sama. Lantas, apa yang menjadi penyebab partai Demokrat selalu menyerang PDIP itu? Bukankah basis masa keduanya berbeda? Menurut pandangan saya, pemicunya sih cuma dua hal saja. Yang pertama, iri dengki. Demokrat yang nyaris jadi partai gurem tersebut, iri melihat pencapaian PDIP yang selama dua kali ikut pemilu terakhir selalu menjadi partai pemenang. Atau dengan kata lain, partai berlambang Bintamersi itu susah lihat PDIP senang. Senang melihat PDIP susah. Begitulah kalau kader partai sudah dirasuki penyakit hati. Yang ada di benaknya hanya bagaimana caranya untuk menjatuhkan orang lain. Dan poin kedua, Demokrat sakit hati karena tidak diajak bergabung ke koalisi pengusung pemerintah. Coba tanyakan sama AHY, kalau ada yang berani dia mau jadi Menteri Jokowi atau enggak? Pasti jawabannya mau banget. Karena kalau putra sulung SBY itu jadi Menteri, maka peluangnya untuk melakukan pencitraan semakin terbuka lebar. Hanya saja, belum juga sempat SBY turun gunung melakukan lobby agar Jokowi mau mengajak anaknya bergabung di kabinet, sudah ditolak duluan oleh PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan tegas mengatakan bahwa PDIP tidak akan bekerja sama dengan Partai Demokrat. Hal ini tentu tidak lepas dari citra SBY yang sudah buruk di mata Megawati Soekarno Putri dan kader PDIP. Sebagaimana dulu, SBY pernah membohongi Megawati dengan mengatakan tidak akan nyapres padahal ikut bertarung pada PIPRES 2004 serta melakukan playing victim seolah diperlakukan tidak adil oleh PDIP. Padahal aslinya dia sendiri yang membohongi Megawati Soekarno Putri. Terakhir, yang dilakukan oleh Partai Demokrat adalah sibuk menyerang Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP yaitu Bapak Ganjar Pranovo. Seperti yang dilakukan oleh Kepala Badilagdat Partai Demokrat DKI yakni Ardi Wirdamulia yang mengatakan bahwa baznas merenovasi rumah kader PDIP di Jawa Tengah yang sempat diunggah di akun Twitter Ganjar Pranovo kemudian dihapus dalam rangka untuk menghindari pro kontra terkesan seperti maling. Padahal baznas itu bisa membantu siapa saja tanpa peduli latar belakangnya apa. termasuk apakah dia kader partai atau bukan. Seharusnya yang mesti disoroti oleh Partai Demokrat itu adalah kadernya sendiri seperti Abdul Ghafur Masud dan Nur Afifah Balkis karena dua orang ini adalah maling yang sebenarnya di zaman now. Bahkan Nur Afifah tercatat sebagai koruptor termuda di Indonesia yang berhasil diciduk oleh KPK. Ngeri prestasi dari kader partai demokrat ini. Dan masih banyak lagi serangan lainnya yang dilakukan oleh kader partai berwarna biru itu kepada Ganjar Pranobo. Di antara pelakunya adalah si gagap yang tampil di TV Cipta Panca Laksana. Lantas apa tujuan kader partai katakan tidak padahal korupsi tersebut menyerang Ganjar Pranobo. Tentu yang pertama karena dia kader PDIP dan kedua untuk merusak citra mantan anggota DPR fraksi PDIP itu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa elektabilitas dari Ganjar Pranobo masih tertinggi saat ini bila dibandingkan dengan bakal capres lainnya yakni 32,6% dan ini merupakan hasil survei carta politik terbaru. Bandingkan dengan AHY yang hanya 3,5% jauh bedanya seperti langit dan bumi. Belum lagi beredar kabar bahwa Sandiaga Uno yang akan jadi cawapres si Ganjar ini makin bencilah Partai Demokrat sama dia. Lucunya lagi Demokrat menyerang ex-ketua umum kagama atau keluarga alumni Universitas Gajah Mada tersebut yang dilakukan di saat nasib AHY yang mau jadi cawapresnya Anies Baswedan masih luntang lantung dan tidak jelas. Diterima kagak ditolak pun tidak. Hanya saja kalau melihat gelagat yang ditunjukkan oleh Partai Nasdem secara tidak kelangsung partai tersebut jelas menolak AHY untuk jadi cawapresnya Anies Baswedan. Seperti mengatakan cawapres si badut Yaman sebaiknya bukan dari kader Partai. Dan terakhir demi memenuhi harapan Nasdem yang telah mengusungnya si manusia murtad Yohanes Anies Baswedan ini pilih cawapres non-parpol benaran. Demokrat akhirnya kecewa berat. Yohanes Anies Baswedan pula yang diserangnya. sibuk serang sana dan sibuk serang sini pasca pemilu 2024 maka Demokrat akan menjadi partai gorem dan segurem goremnya. Ayo kadar Demokrat sadar diri sedikit dong malu tahu diri karena musuhmu yang sebenarnya itu bukanlah ganjar pernovo tapi partai kebangkitan Nusantara atau PKN yang berpotensi untuk mengambil ceruk suara partai NT yang hanya 7,77% itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya Raya Jelata yang bersuara. Sainai 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 Sainai